Tim Inafis dari Polres Karawang bersama tim sargabungan TNI, Polri dan BPBD Kabupaten Karawang langsung berupaya melakukan pencarian setelah petugas mendapatkan laporan adanya warga yang hanyut. Pencarian korban dilakukan dengan menggunakan perahu karet, menyisiri aliran sungai dan metode blender dengan harapan jasad karyawati itu muncul ke permukaan. Menurut Kapolsek Kelari AKP Riki Adi Pratama, korban berinisial C yang berusia sekitar 25 tahun berprofesi sebagai karyawati sebuah perusahaan di wilayah Kiara Payung, Kecamatan Kelari Karawang tiba-tiba melompat ke aliran sungai setelah sempat mondar-mandir dan langsung terjun ke sungai. Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi dan keluarga bahwa korban diduga mengalami depresi sehingga korban nekat melompat ke sungai dengan kondisi aliran yang cukup deras. Sejumlah warga yang akan menolong langsung kehilangan jejak karena korban langsung hanyut dan hilang tenggelam. Siala Payung diduga melompat di jembatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan warga sekitar ada melihat dan saat ini kita sedang melakukan pencarian bersama dari jajanan Kinsar kemudian dari Mistika juga sudah hadir untuk melakukan pencarian dan semoga kita dapat. Hingga selasa kemarin, upaya pencarian yang dilakukan Tim Sar Gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan Tim Sar belum berhasil menemukan jasad korban. Terima kasih telah menonton!